Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bu Ibu Selamat pagi Bu Apa kabar? Alhamdulillah Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu ya Bu ya Nama saya Dea Saya tetap juga promosi kesehatan di pulsa masakan Dan sebelah saya Dea Penunggibarga selaku APC UPM di pusat mas Amper Jadi pada kesempatan pagi hari ini Kita akan berhasil bersama-sama ya Bu ya Kita akan melaksanakan pelatihan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menulat Dari terakhir posen ini di wilayah kerja pusat mas Amper Tujuan diri pelatihan ini Tujuan umumnya adalah Target mampu memahami dan mengisi Formulir deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menulat Dan tujuan khususnya yaitu Nanti Ibu Ibu Semuai, Ibu Kader Mampu mendeteksi faktor resiko penyakit tidak menulat Oke Langsung menatakan ini Ibu Dea Maksudnya tentang pengisian formulir deteksi dini PTM di POS Bindu Oke formulirnya akan diserahkan kalau di luar-luar Oke Semanggu Oke Seperti yang di layar ya Bu ya Seperti ini Ini nanti untuk pengisiannya mudah Bu Karena kita mengisi nama pusat mas Dek-dek-dek nanti diisi dengan pusat mas Amper Kabupatennya apa aja mana Bu? Nama POS Bindunya nanti sesuai dengan nama POS Bindu di masing-masing desanya ya Bu Dea Tanggal pemeriksaannya itu tanggal sesuai dengan tanggal dilakukan POS Bindu ya Bu ya Terus untuk nantikan nama lengkap dan lain-lain Disesuaikan dengan identitas pasien yang diperiksa Terus sampai di golongan darah Misalnya kalau golongan darah itu bisa dilihat juga di KTP atau nanti disanyakan langsung Misalkan nah lanjutnya di riwayat PTM PASA keluarga Itu ada beberapa item diantaranya penyakit diabetes Diableta, sipertensi, jantung, struk, asma, dan anggar Itu yang ada di keluarganya nih Bu Terus yang di sampingnya itu di sampingnya yang keluarga Ada riwayat penyakit tidak menular pada jenis sendiri Apakah pasien tersebut ada penyakit diabetes Diableta, sipertensi, jantung, struk, asma, dan anggar Terus yang di bawah itu adalah faktor resiko berlaku Apakah pasien yang merokok atau pulang makan saya udah buat Pulang aktivitas fisik, konsumsi minuman beralkohol Nanti bisa dipilih Ya atau pijak ya bukan bisa dipilih hari bisa dicoret Jadi seperti itu Lanjut ke faktor resiko fisik Untuk tinggi badan itu dilakukan Ada pengumpulan INP Itu ibunya nanti diantarkan di nomor itu Nanti diisi apakah kurang normal atau lebih Terus untuk pemerintah tertentu dan pemiratan Apabila dilakukan, itu diisi Sedengar saja, ibunya katanya Darah 6 meter itu ya Bu ya Mau tanya sekitar, untuk tinggi badan itu dilakukan tiap bulan atau bisa satu tahun sekali atau berapa bulan sekali untuk tinggi badannya? Untuk pengukuran tinggi badan, ibu nanti bisa dilakukan setiap satu tahun satu kali. Untuk rutin tidak perlu, ini biasanya pemeriksaan pengisian formulir ini untuk satu tahun sekali. Mungkin ibu ada pertanyaan lagi, bu, coba saya tanya, misalkan Pak Said, itu bapaknya menderita diabetes, nah itu diisi di sebelah mana, bu? Di liat GTM, ada keluarga. Kita isi apa, berarti? Iya, penyakit diabetes diisi. Betul sekali. Tidak ada pertanyaan lagi, Ge? Tidak ada. Tidak ada. Ini kesimpulannya, ini nanti adalah formulir yang harus diisi setelah ibu-ibu kader melakukan pemeriksaan terhadap peserta. Oke, nanti data ini dikumpulkan, kemudian ditambil ke sini, nampakkan nanti peserta ada resiko untuk menderita penyakit terbentuk. Satu lagi, ibu, nanti sambil mengisi sambil mengirim dokumentasi kegiatannya, ibu-ibu, kegiatan kefir, bisa tempat foto atau video. Ternyata itu, misalnya nanti kita ukur tekanan darahnya, terus misalnya tinggi itu kita rujuk ke keismas atau ke bidang desa, bagaimana? Nah, nanti ketika ada peserta dengan kekandaran tinggi, ibu kader bisa meluncur ke bidang desa setempat dulu. Oke, nanti misalkan memang perlu penanganan lebih lanjut, bidang desa yang akan meluncur ke puskesmas. Oke, gitu. Oke, jadi pertemuan kita hari ini sangat-sangat tebus, ibu sangat antusias bertanya. Insya Allah nanti jelas dan bisa diaplikasikan di pus jendung masing-masing. Oke, semoga ibu-ibu tetap semangat, oke, warganya sehat semua. Tidak ada yang sakit, ya. Untuk itu, saya tutup. Nampilai perbedaan kita, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.